Intro Guna percepatan pembangunan pertanian modern, Menteri Pertanian Andi Amran Suleiman melakukan kunjungan ke Pulau Madura dan memberikan bantuan pertanian senilai 135 miliar rupiah yang diturunkan untuk 4 kabupaten di Pulau Madura. Kabupaten Sumeneb sebagai sentra produksi mendapatkan alokasi bantuan sebesar 35 miliar rupiah dan disampaikan secara langsung oleh Sekretaris Jenderal Syukur Iwantoro kepada Bupati Sumeneb pada tanggal 24 Februari 2019. Dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Sumeneb, Syukur juga mengunjungi sentra bawang merah yang berada di Rubaru, Kabupaten Sumeneb. Syukur menyampaikan Kementan akan mendorong wilayah tersebut sebagai sentra produksi bawang merah yang bersifat off-season, mengingat komoditas unggulan tersebut telah mampu membuat sejahtera petani bawang di daerah itu. Sifat dari bawang ini adalah off-season. Jadi pada saat di daerah lain itu tidak tanam bawang, di sini tanam bawang. Pada saat di daerah lain itu tidak panin bawang, di sini panin bawang. Daerah ini adalah sebetulnya yang selama ini menjadi penstabil harga bawang di Indonesia, utama di Jawa Tibur dan sampai juga di Jakarta. Pada saat-saat itu, kami pemerintah pusat seringkali datang ke sini untuk mendatangkan bawang dari Rubaru ke Jakarta, itu tuju saja untuk stabil harga. Untuk menjaga kualitas panen petani, Kementan juga memberikan bantuan pengering yang memanfaatkan sinar ultraviolet sehingga lebih efektif dan ramah lingkungan. Tim TV Tani mengabarkan. Terima kasih telah menonton!